Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Wah, Miss Novita sudah kangen banget nih sama anak-anak nih. Semua sehat ya? Miss Novita doakan anak-anak semua sehat semua, oke? Hari ini Miss Novita mau ajakin anak-anak untuk membuat sesuatu. Membuat art-and-craft tentang alat komunikasi. Apa itu Miss? Eh, coba lihat Miss Novita punya apa nih? Punya apa ini? Iya, betul, handphone. Nih, handphone jaman dulu loh, lihat, coba lihat. Iya, Miss Novita mau ajakin anak-anak buat hari ini handphone. Gimana caranya Miss? Yang pertama, hal yang diperlukan adalah anak-anak siapkan satu buah dus. Boleh dus apa saja? Kalau punya di rumah dus pasta gigi, yang anak-anak biasa sebut odol, boleh. Dus pasta gigi atau dus sabun. Kalau masih pada pakai sabun batang, pasti ada dusnya. Lalu, boleh juga dus, apa ini? Iya, dus poki ya. Kue ke sepahitnya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau buat nih. Tapi bahan-bahannya siapkan dulu satu buah dus. Dus apa saja? Boleh dus kue, atau dus pasta gigi, atau dus sabun. Boleh apa saja anak-anak pilih ya. Nanti untuk kertas lipatnya, kertas warnanya boleh disesuaikan di guntingnya dengan besarnya, dusnya ya. Kita mulai yuk. Kita lihat ke sini ya. Bahan-bahan yang pertama yang diperlukan adalah tentu saja lem, gunting, double tip, dan kertas warna. Ini kertas warnanya untuk anak-anak nanti gunting-gunting membuat tombol-tombol handphonenya. Nih, Miss Novita sudah buat nih. Anak-anak akan belajar mengurikan juga angkanya. Ada nanti anak-anak gunting ya. Tombol-tombolnya untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Lalu ada untuk tombol-tombol-tombol untuk nanti simbol-simbolnya di handphone. Dan ada untuk mengangkat teleponnya, mematikan teleponnya. Oke? Anak-anak gunting seperti ini ya. Dan ditulis angkanya 1 sampai 9 dan 0. Oke? Sekarang kita mulai yuk cara buatnya. Miss Novita hari ini pilih dusnya, dus poki. Nih, dus pokinya sama anak-anak minta bantu mama untuk tempelin double tip yang sudah digunting, tempel di sini, di bagian bawah. Ini untuk mempermudah anak-anak menempel angkanya. Oke? Jadi nanti anak-anak tinggal tempel angka-angkanya, tombol-tombolnya di sini. Dan paling atas kita akan gunting kertas lipatnya berbentuk persegi 4, seperti ini. Untuk apanya sayang ini? Untuk layarnya, betul sekali. Oke, kita mulai buat. Pertama-tama kita tempel dulu untuk layar handphone-nya. Kita ambil lem. Ini untuk layar handphone-nya, kita kasih lem secukupnya. Kita tempel di sini, seperti ini, nak. Nih, seperti ini untuk layar handphone-nya. Oke. Yang pas ya, tempelnya. Oke, kalau sudah, double tip-nya sama anak-anak dibuka. Yang sudah dibantu sama mama. Kalau bisa sendiri, lebih hebat. Nih. Kita buka double tip-nya. Untuk kita tempel tombol-tombol yang sudah anak-anak buat. Nanti sudah disiapkan ya. Jadi, kita harus siapkan dulu untuk angka-angka tombolnya. Kita buka double tip-nya. Nah, setelah dibuka, anak-anak boleh mulai menempel tombolnya. Pertama, nih, supaya sama seperti ini, kita tempel tombol yang warna hijau di sini. Tempel. Lalu tombol yang warna merah. Untuk mengangkat teleponnya. Lalu kita urutkan. Tempel angkanya, mulai diangkat berapa, saya? Satu. Dua. Yang sudah anak-anak buat, ditempel di sini ya. Tombol angkanya. Tiga. Empat. Lima. Enam. Diurutkan ya. Tujuh. Setelah tujuh berapa? Betul. Delapan. Dan sembilan. Lalu ini tombolnya boleh di sini. Tombol untuk simbol-simbolnya. Angka nol paling bawah. Sebelah sini. Oke. Wow. Nih, anak-anak. Sudah jadi teleponnya. Kita mau angkat telepon dulu. Ayo, lihat sini. Halo. Selamat pagi semuanya. Wah. Ini itu nomor angkanya. Nomor handphonenya nih. Tup. Halo. Seperti ini anak-anak. Mudah tidak? Gampang ya. Mudah sekali. Oke. Jadi anak-anak bisa membuatnya di rumah sendiri. Sudah pintar. Semuanya harus rajin belajar. Tetap ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi anak-anak. Jaga-jah-jah. Selamat elabl produced by